Intro Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebun Jati Dalam Renungan Harian saat ini bertemakan Milikilah keberanian untuk peduli Fima Tuhan terambil dari surat Galatia fasal 6 ayat 2 yang berbunyi demikian Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikialah kamu memenuhi hukum Kristus Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Ayat ini berkata Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus Bapak Ibu Saudara beberapa tahun yang lalu Ada cerita tentang sepasang suami istri Mendatangi panti asuhan dan bertanya kepada pengurus panti Ibu, apakah ada anak yang paling merasa tidak diperhatikan? Kalau ada, kami akan mengambilnya menjadi anak asuh kami Ibu pengurus itu kemudian menjawab Ada, dia seorang perempuan Berusia 10 tahun Wajahnya jelek Dan cacat Pundaknya membungkuk Namanya Mercy Good Faith Suami istri itu segera menjawab Ya Mungkin anak inilah yang akan kami ambil Anak ini mungkin sudah kami cari-cari sedemikian lama di panti asuhan yang lain Tetapi kami tidak menemukannya Dan di panti asuhan ini Kami bisa mendapatkan anak seperti ini Dan mereka pun pergi Membawa Mercy Good Faith Kemudian tahun-tahun berjalan 35 tahun kemudian Ada pemeriksaan dari dinas sosial Ke sebuah panti asuhan Di hadapan masyarakat Kepala dinas sosial merekomendasikan Bahwa ada sebuah panti asuhan Yang menurut dia Terkenal karena kebersihannya Makanannya enak Dan kepala pengurus panti asuhan ini Dikenal sebagai seorang yang penuh kasih Semua anak diasuh Dengan kasih Dari ibu kepala panti Dan ibu kepala panti asuhan ini Bernama Mercy Good Faith Bapak Ibu Sosura kisah ini mengajarkan Bahwa kebaikan hati dapat menular Mercy Good Faith belajar Bahwa hidupnya dikasihi oleh orang tua Angkatnya dengan kasih yang besar Kasih yang mendorong mereka Menerima seorang anak panti Yang jelek wajahnya Dan tubuhnya yang cacat juga Bukankah kita mengingat ada hukum utama Dan yang terutama Dalam iman kekristenan Adalah hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40 Yesus menjawab kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Bapak ibu saudara Mengasihi saudara yang sedang mengalami masalah Bukan dengan tekanan dan keterpaksaan Melainkan di dalam ketulusan dan kegembiraan Karena dapat mengasihi sesama Sebagai rekan sekerja Allah Mungkin kadang Tuhan mengirimkan Seseorang yang terlantar Tidak dicintai Dan sulit untuk ditolong dan dikasihi Kadang realitas memperlihatkan Kebutuhan untuk tindakan Mengasihi sesama Tetapi banyak juga alasan Untuk tidak melakukannya Karena itu Sebaiknya kita tidak mengandalkan diri sendiri Dan juga agar kita tidak jatuh Dalam kesombongan diri Tetapi mintalah keberanian dari Tuhan Untuk mengasihi sesama Ibrani 13 ayat 6 berkata Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Selamat dikasihi Tuhan Dan selamat juga mengasihi sesama Solidio Gloria Selamat menikmati Selamat menikmati